Pemirsa empat kelompok motor di Cirebon, Jawa Barat membantah kasus pembunuhan Vina dan Eki dipicu adanya perselisihan antar mereka. Bahkan dari empat kelompok bermotor ini tidak mengenali para terbidana kasus Vina dan Eki, termasuk tersangka Peggy Setiawan. Terkait dengan peristiwa tragedi Vina, tidak ada sama sekali keterkaitan dengan organisasi kami. Kami juga memiliki tanggung jawab atas, terciptanya iklim kondisivitas di Cirebon. Inilah respon dari empat kelompok bermotor atas kasus terbunuhnya Vina dan kekasihnya pada tahun 2016 silam, yang kerap dikaitkan dengan perselisihan antar kelompok mereka. Meski mereka mengakui bahwa korban almarhum Eki merupakan anggota dari kelompok STC, sementara korban Vina hanya kekasih Eki dan tidak masuk dalam anggota kelompok motor. Dari delapan para terbidana dalam kasus Vina, keempat kelompok bermotor ini pun mengaku tidak ada yang mengenal seluruh narapidana, termasuk Peggy Setiawan yang juga bukan bagian anggota mereka. Kelompok bermotor yang sejak tahun 2012 telah bertransformasi menjadi organisasi kepemudaan ini mengaku hubungan mereka selama ini tidak ada masalah, alias baik-baik saja. Mereka meminta kepada masyarakat, terutama pengguna media sosial, agar tidak terus mengaitkan kasus Vina dengan kelompok bermotor, khususnya yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Kalau pelaku, kalau pelakunya kenal nggak ada yang kenal? Sampai saat ini saya nggak ada yang kenal sama sekali. Berarti bukan anggota? Ya, bukan. Bukan. Bukan motor juga? Dari keseluruhan delapan pelaku yang ada mungkin Ektese nggak ada yang mengenal, atau GPR pun nggak ada yang mengenal, Montreker nggak ada yang mengenal, Konak pun sama nggak ada yang mengenal. Kalau Peggy juga tidak terkait dengan kelompok motor? Sampai saat ini kita, saya di Ektese saya sudah nanya, kebetulan ada pihak Ketua Kabupaten, Ektese Kota dan Kabupaten, saya sudah nanya, bukan anggota, saya sudah nanya ke Montreker, Konak, dan GPR pun, Grab On Road, tidak ada yang mengenali sama sekali. Termasuk Peggy yang sekarang sudah ditangkap itu? Termasuk Peggy yang sudah tertangkap. Mereka berharap agar kasus Vina dapat segera dituntaskan demi kembalinya kondisivitas kota Cirebon yang belakangan hari ini dalam sorotan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Saifal Ode, Jurnalis NTV, melaporkan.